Halo, selamat pagi, siang, atau malam kepada penonton dan pendengar dimanapun kalian berada. Selamat datang di episode ketiga dari Project Podcast Maka Iconnect dengan judul IBSA 101, How to be a good delegate. Oke, sebelum lanjut, kenalin dulu nih, aku Ayuwe dari Universitas Sudayana. Aku di PBI Makahi, sekarang sebagai staff Departemen Informasi dan Komunikasi. Dan di sini aku berperan sebagai MC. Dan di sini aku juga bakal ditemani sama Arvin. Arvin, silakan pertanggungan diri. Halo, nama aku Arvin Wiratama. Sekarang aku menjadi staff dari Public Relations di Makahi. Selamat pagi, guys. Hai Arvin, lanjut ke pembicaraan tadi. Buat yang masih belum tahu tentang Imafai Connect, Nah, Imafai Connect itu sendiri adalah wadah untuk berbagi perspektif antar mahasiswa kedokan hewan tentang isu-isu dunia kehewanan seperti salah satunya, yaitu melalui podcast yang lagi kalian dengerin ini. Nah, selanjutnya ini nih yang ditunggu-tunggu. Jadi, kali ini kita mengundang special guest. Nah, cluenya, Doi itu sekarang lagi menjabat sebagai sekretari OPRC di IPSC Global. Terus, Doi juga sering banget nih eksis di full special eventnya IPSC. Dan semua itu isinya tetap prestasi dia. Nah, siapa lagi kalau bukan Kak Martina Marina? Hai Kak Marina. Halo. Boleh nih, siapa penonton dan pendengarnya dulu? Oke. Halo semuanya. Kenalin, nama aku Martina Marina. Aku biasa dipanggil Marin dan aku dari FKH UGM Angkatan 18. Seperti yang tadi Ayu udah bilang, untuk IPSC term tahun ini, dari tahun 2021 ke 2022, aku mendapatkan kesempatan menjadi sekretari of public relation coordinator bersama Salsa ya. Kalau teman-teman tahu pasti Salsa itu PRC IPSC sekarang dan aku diamanahi jadi sekretarinya. Nah, jadi di sini aku, Arvin, dan juga Mbak Marin akan menemani kalian untuk beberapa menit ke depan sambil bermincang-bincang sekretar AJC dan bagaimana cara untuk menjadi delegasi yang baik dalam kegiatannya tersebut. Nah, tapi sebelum masuk ke pembicaraan tersebut, Mbak Marin mungkin bisa dielasin secara singkat tentang topik bahasan kita kali ini. Silahkan Mbak Marin. Oke, mungkin buat pendengar podcast ini pasti udah lebih familiar lah ya dengan IVSA yang sering disebut-sebut nih. Tapi biar semakin tahu dan semakin ingat, aku kenalin dikit lagi ya. Jadi, IVSA itu ada singkatan dari International Veterinary Students Association yang merupakan asosiasi mahasiswa kedokteran hewan terbesar yang di dunia. Nah, untuk IVSA sendiri sampai saat ini kurang lebih ada lebih dari 30.000 member atau anggota dari lebih dari 70 negara di dunia. Dan IVSA ini tujuannya atau aimnya itu adalah untuk memberikan manfaat bagi nggak cuma hewan tapi juga kemanusia. Dan salah satunya itu ingin untuk meningkatkan kualitas dari pendidikan dokter hewan di seluruh dunia. Mungkin Arvin nih mau nambahin. Kurang lebih sudah dijelasin ya sama Kak Marin gitu ya. Tapi aku penasaran nih Kak ya, kira-kira apa sih motivasi Kakak bisa aktif gitu di IVSA? Secara ini kan organisasi internasional gitu kan ya, luas, besar gitu, seluruh dunia gitu. Boleh Kakak kasih tahu gitu kenapa sih motivasi Kakak? Oke, buat motivasi ya. Jadi tuh semuanya tuh berawal ketika aku masih mabah gitu. Masih mahasiswa baru, masih unyuk-unyuk gitu. Baru masuk ke dunia perkuliahan yang membingungkan. Aku pas itu kan ada orientasi mahasiswa ya, mahasiswa baru. Kalau di UGM itu namanya PPSMB. Dan disitu tuh ada salah satu pembicaranya. Jadi senior aku di FKUGM yang menjelaskan nih tentang pengalaman beliau di IVSA. Tertama pas itu beliau juga menjabat sebagai IVSA official. Dan dari situ tuh aku kayak, wah keren banget ya. Kita ada orang Indonesia, mahasiswa kedokteran hewan yang bisa ada jabatan gitu di IVSA. Dan disitu aku mulai cari-cari nih IVSA itu sebenarnya apa sih, kegiatannya apa. Dan disitu aku mulai, wah ternyata menarik banget ya join IVSA itu. Kayak banyak banget kegiatannya. Dan kayaknya asik nih ketemu banyak orang. Ketama mahasiswa kedokteran hewan ya yang punya pengalaman yang kurang lebih sama lah sama kita. Tapi dari beda negara gitu. Terus kan dulu kalau misalnya sebelum masa pandemi kan kegiatannya IVSA. Seperti si Inpostium sama Kongres itu offline ya. Jadi mungkin aku pengen ikut tapi masih ragu-ragu. Lalu, eh ternyata tiba-tiba pandemi hadir ya. Membuat segala plan kita sedikit berubah gitu. Tapi dari situ ternyata karena pandemi, jadi kegiatan IVSA malah banyak nih yang online. Contohnya kan yang simpul sama Kongres itu. Dan ketika aku ikut, aku penasaran. Ih pengen deh cobain sekali-sekali. Gimana sih rasanya ikut kegiatannya IVSA. Dan ternyata ketika aku pas itu join pertama kali kongresnya IVSA yang diadakan pertama kalinya online. Aku ngerasa, wah ternyata organisasi ini keren banget ya. Gak cuman, yang aku lihat tuh gak cuman kayak, wah ketemu orang dari luar Indonesia gitu. Tapi aku ngeliat betapa keluarganya keren. Terus pengalamannya keren gitu. Jadi aku pengen nih, ingin aktif di IVSA. Pengen kasih kontribusi aku ke IVSA dan tentunya juga ketemu sama teman-teman dari luar Indonesia gitu. Lah itu akhirnya aku coba nih, pengen join ke standing committee. Dan akhirnya, puji Tuhan, aku keterimakan sebagai social media manager di standing committee of animal welfare. Dan ketika aku mulai kerja nih di SCAL, kan singkatannya SCAL ya. Aku ngerasa, wah ternyata face kerjanya tuh beda ya sama Indonesia. Dan banyak banget hal-hal baru yang gak bakal aku dapetin kalau aku cuman stay di comfort zone aku di Indonesia. Jadi aku kayak, wah ini berharga banget ya kesempatannya. Dan dari situ aku ngerasa, ada hal lebih nih yang bisa aku berikan buat IVSA. Aku pengen lebih berkontribusi lagi, pengen punya pengalaman lebih lagi. Dan akhirnya untuk term yang ini, aku mutusin. Pengen coba deh daftar jadi secretary, jadi part of yang IVSA officialnya. Dan puji Tuhan, aku juga diterima. Dan akhirnya aku berada di posisi ini sekarang gitu. Mungkin panjang ya, latar belakangnya. Motivasi. Aku terkesima loh, keren banget jujur. Jadi mulai awalnya tuh dari role model gitu ya. Ada yang seletir gitu, selama-lama kakak nyebur. Dan akhirnya kakak mendapat pengalaman-pengalaman seru. Dan sampai sekarang jadi ini ya kak, di PR sih gitu ya, IVSA. Wah keren banget sih. Mungkin aku pengen tau nih kak nih ya. Kira-kira tuh di IVSA acaranya ngapain aja sih? Boleh nggak dijelasin kayak keseruannya? Terus kira-kira, wah kapan kita bisa join? Atau semacamnya gitu kak? Oke, oke. Jadi mungkin aku jelasin dari pengalaman aku dulu ya. Terus nanti aku jelasin secara general apa. Kalau untuk pengalaman aku sendiri, kan kalau dari sekretary of PRC aku baru mulai jabatanku ya. Jadi mungkin belum terlalu banyak kegiatan aku. Cuman so far aku lebih banyak bantuin untuk desain-desain publikasi yang PRC buat di Instagram, social media, pokoknya social medianya IVSA. Oke, jadi untuk sekretary of PRC aku belum banyak kegiatan ya. Mungkin aku bakal lebih jelasin tentang kegiatan aku di SCOW. Dan juga aku gabung ke salah satu tax verse, nanti aku jelasin. Jadi kalau di SCOW sendiri, karena aku social media manager, otomatis kan aku banyak pilihan yang menjawab untuk mengelola akun media sosial dari SCOW ini ya. Jadi nge-post, bikin caption, bikin konten di Instagram, Facebook-nya SCOW dan sedikit di Twitter. Jadi di situ aku gak cuman cari konten, tapi aku juga bantu desain-desain segala desain yang ada di media sosial SCOW. Dan juga ikut ini, aku ikut bantu di proyek-proyek SCOW. Ada apa aja, contohnya ada Animal Wealth Fabric yang kalau teman-teman masih mau kepoin ada di Instagram-nya SCOW. Dan juga kalau gak salah pas itu APSA Indonesia juga ikutan kan, pas Animal Wealth Fabric. Betul, betul. Kita juga beberapa aktif ya di acara SCOW ya, Kak ya? Iya, bener banget. Cuman di SCOW, APSA Indonesia juga aktif deh di banyak marketing komite lainnya ya. Emang orang Indonesia aktif-aktif ya? Aku bangga, aku bangga. Bangga ya, mantep lah. Aku di SCOW juga sering ikut jadi panitia ya istilahnya kalau Indonesia. Bisa bantuin kayak kegiatan seperti debate, panel discussion, dan lain-lainnya. Jadi emang sebenernya gak cuman di SCOW, tapi di semua standing komite. Kan di APSA itu ada lima standing komite dan satu alumni network kan. Itu punya banyak kegiatan yang teman-teman bisa join. Karena mostly kegiatannya itu emang diadakan secara online. Jadi gak usah takut. Tadi kan aku udah jelasin soal standing komite SCOW ya, aku join di SCOW. Nah, selain di SCOW itu, aku juga join di salah satu tax force yang tadi aku udah sebut, yaitu di Tax Force Diversity, Equity, and Inclusivity Tax Force. Ngapain sih aku di situ? Nah, mungkin kita udah ngerasain ya kalau isu-isu mengenai kesetaraan, diversitas, dan inklusivitas itu emang lagi hot ya dibahas di dunia ini. Kayak di Indonesia, gak cuman di Indonesia, kayak di seluruh dunia kan. Dan di sini juga menjadi concern AVSA, bagaimana sih kita membuat AVSA itu sebagai suatu asosiasi yang memang inklusif bagi seluruh orang. Dan di Tax Force ini, aku bersama teman-teman yang lain, so far masih bikin survei-survei, dan bikin apa sih sebenarnya yang dibutuhin AVSA, apa sih yang dibutuhin member dari AVSA untuk membuat AVSA itu lebih inklusif. Jadi, ditunggu proyek-proyek selanjutnya. Nah, itu kalau dari pengalaman aku pribadi. Nah, kalau untuk secara keseluruhan ya, AVSA itu punya dua acara tahunan. Ada Kongres dan Simposium. Kayaknya Ayu sama Arvin udah pernah ikutan ya sekali atau dua kali yang online, bener gak? Iya, iya, aku udah pernah ikutan. Seru sih, seru. Ayu juga udah pernah kan? Kalau aku jadi pernah mau jadi lokal komitinya sih. Oh, iya, sayang banget ya. Jadi tuh jelasin dikit ya, AVSA, Kongres sama Komiti, Kongres sama Simposium itu merupakan acara tahunannya AVSA yang biasanya diadakan setahun sekali. Jadi, dalam satu tahun ada satu kali Kongres dan satu kali Simposium. Biasanya itu diadakan secara offline. Dan salah satunya sempat ya, udah siap pemilikiannya ya, di AVSA Indonesia udah siap buat bikin Kongres, eh bukan Kongres, Simposium ya. Simposium di Bali. Pasti teman-teman udah pada kepoin dulu ya. Cuma sayangnya karena pandemi, jadinya terpaksa harus diadakan secara online ya. Nah, di Kongres sama Simposium ini, ada banyak banget kegiatan yang dilakuin. Salah satu kegiatan yang paling utama itu namanya General Assembly. Nah, di General Assembly ini, itu mungkin kalau di Indonesia apa ya? Kayak sidang-sidang akhir tahun kita gitu ya, Finn? Apa ya sebutannya? General Assembly ini, Kak, mungkin layaknya mukernas gitu ya? Iya, iya, bener. Kayak munas-mukernas gitu ya, kalau di KBI Makahi. Jadi kayak munas dan mukernas tapi versi AVSA gitu. Jadi ada pemilihan ketua, pemilihan AVSA officials yang baru. Terus kita juga ada yang itu kayak Indonesia sama aja, revisi-revisi terhadap kalau di AVSA sebutan by law kan. Jadi itu kayak ART ya, ada ART di KBI Makahi gitu. Terus lain General Assembly ini, ada juga yang lain kayak misalnya kalau offline ya, kayak ada cultural exchange, terus ada lelang. Dan biasanya mau online maupun offline, ada acara kayak lecture-lecture, workshop-workshop yang pastinya sangat menambah ilmu gitu. Itu kalau dari yang AVSA internasionalnya ya. Gak cuman internasional, kalau teman-teman sering nyepoin PBI Makahi nih Instagramnya atau segala social media, pasti teman-teman lihat nih ada acara-acara menarik yang dibuat oleh teman-teman PBI Makahi. Yaitu salah satunya adalah exchange program. Jadi PBI Makahi itu sering bikin exchange program. Salah satunya aku pernah ikut dulu exchange bersama AVSA Mumbai. Dan aku pernah ikut jadi buddies pas AVSA Jepang atau AVSA Jepang itu datang ke Indonesia gitu. Mungkin nih kayaknya Arvin bisa jelasin lebih nih ya kalau soal acara internasional yang dibikin PBI Makahi. Oh oke, mungkin aku jelasin ya gitu ya dikit ya soal acara-acara apa aja sih dan kira-kira keseruan apa aja yang dibuat AVSA Indonesia. Nah yang pertama itu ada exchange program. Tadi yang tadi Kak Marin bilang, dia exchange dengan Jepang, terus Mumbai tahun lalu. Jadi kita setiap tahun ya melakukan ibaratnya kalau bahasa Indonesia ya pertukaran pelajar ke negara-negara AVSA lainnya gitu. Kayak baru-baru ini nih kita melakukan exchange dengan AVSA Munich di Jerman gitu guys. Dan untuk ke depan kita ada exchange dengan Thailand. So stay tune ya di Instagram kita. Terus mungkin setelah ada exchange, kita juga ada AVSA kelas guys. Nah AVSA kelas itu apa sih? Jadi AVSA kelas ini bentuk pengenalan, bentuk pengenalan untuk mahasiswa kedokteran Indonesia tentang AVSA. Jadi kita bisa lebih dekat mengetahui dan nantinya diharapkan kita semua bisa ikut-ikutan nih acara-acaranya. Karena dari cerita Kak Marin seru-seru ya. Iya beneran, seru banget. Bertemu orang luar, dapet teman baru gitu. Mungkin dapet jodoh gitu ya. Kak Marin ya di luar ya. Aduh gimana ya? Arvin mungkin yang mau ya kayaknya nih. Iya mungkin amin ya. Amin. Mungkin setelah ada exchange, AVSA kelas. Kita juga ada ini guys, team ups ya. Kerjasama dengan IOMS. IOMS itu apa? Ikatan organisasi mahasiswa sejenis. Contohnya seperti Kimsa nih guys. Kita buat acara, kolaborasi bareng mahasiswa kedokteran. Berarti emang kegiatan AVSA itu banyak banget ya Alvin. Gak cuman dari AVSA globalnya sendiri, dari standing committee-nya punya banyak banget acara. Dari my webinar, ada kayak Animal Welfare Week, terus ada Wellness Week banyak banget. Dan juga di AVSA Indonesia tentunya punya banyak kegiatan bareng teman-teman AVSA dari negara lain. Jadi banyak banget ya opportunity-nya sebenarnya ya kalau mau join acara AVSA ini. Iya, jujur gimana ya? Kalau dari aku sendiri, aku bertemu banyak orang, terus kita bertukar pikiran, bertukar mindset. Dan itu juga bisa, aku jujur, bisa nge-develop gitu ya. Nge-develop pikiran aku, mindset aku, gimana aku cara berpikir, gimana aku cara bertindak. Jadi pokoknya manfaatnya banyak banget gitu. Oke, jadi tadi udah dijelasin tuh banyak banget ada kegiatan AVSA yang bisa diikutin. Nah, kalau gitu nih, mungkin bisa, tadi udah disinggung juga sih sedikit. Nah, mungkin jelasin secara umum aja nih tentang benefit-nya mengikuti kegiatan-kegiatan tadi. Oh iya juga, karena sekarang masih C-word 19. Nah, jadi mungkin bisa jelasin benefit-nya itu yang secara online dan juga secara offline nih. Oke, kalau ngomongin benefit tadi kayaknya aku sama Arvin udah banyak nyinggung ya. Tapi biar semakin yakin nih, kita bahas lagi ya. Kalau dari benefit sendiri ya, yang paling aku rasain paling pertama, pastinya dapet banyak banget koneksi. Gak cuman dari, pastikan kalau denger AVSA, berarti pasti koneksinya temannya dari luar Indonesia ya. Cuman, gak cuman dari luar Indonesia, tapi teman-teman FKH lain dari, selain FKH aku, aku juga punya, dapet banyak teman baru nih selanjutnya AVSA. Karena kan biasanya kalau kita jadi delegates Indonesia, pasti bareng-bareng kan sama teman-teman FKH di seluruh Indonesia. Kayak aku, ketemu Ayu, ketemu Arvin kan juga dari salah satunya acara AVSA ya. Pastinya teman baru, koneksi baru, gak cuman dari AVSA Indonesia, ketemu AVSA lainnya. Aduh, banyak banget deh pokoknya ketemu teman-teman yang beda-beda. Terus, kalau aku ngerasain juga ya, menurut aku yang tadi, aku udah mention kayak face kerjanya di AVSA itu karena bekerja dengan orang yang punya latar belakang budaya, yang sangat berbeda-beda ya, sangat bervariasi. Pastinya face kerjanya juga beda-beda, dan dari situ tuh aku lebih banyak belajar nih gimana sih cara bekerja dengan orang yang emang berbeda sama kita. Kayak bisa lebih adaptif gitu lah, kalau dari negara ini gimana, dari negara ini gimana. Jadi, bisa ngerasain ada perbedaan, tapi perbedaannya itu malah bikin kita semakin asik gitu ya. Terus, yang aku rasain dengan fitnya, aduh, banyak banget sih. Dan pasti ini sih, aku lebih percaya diri untuk ngomong dalam bahasa Inggris. Karena kan namanya AVSA, International, pasti kita pakai bahasa Inggris ya. Dan nggak usah takut, ngerasa aku takut Inggrisku di judge, atau aduh orang nggak ngerti sama aku ngomong apa gitu ya. Karena aku sendiri pun juga dulu takut ya, kayak aku takut ngomong, takut orang nggak ngerti aku ngomong apa gitu. Tapi, pada akhirnya ternyata aku join AVSA, malah aku semakin berkembang, aku malah makin pede, makin seneng buat ngobrol sama teman dalam bahasa Inggris. Jadi, pastinya asik banget lah. Terus, kalau online apalagi ya, karena online, kan tadi yang aku bilang simple sama kongresnya, sekarang so far masih online ya, karena pandemi. Pastinya, kita nggak terbatas sama biaya, tempat, dan waktu. Karena, ya online. Jadi, kita bisa dari kamar kita, sambil ngopi, sambil makan, juga tetap bisa ikut acara AVSA. Jadi, seru banget. Arvin nih, kayaknya mau nambahin, nggak sabar nih buat nambahin. Oke, oke. Mungkin aku mau nambahin gitu ya, sedikit. Jadi, gini guys, mungkin walaupun kita di pandemi ini terbatas fisik, tapi kita tuh nggak terbatas juga ruang dan waktu gitu. Contohnya, kalau kita join AVSA gitu ya, kita Zoom meeting dengan teman-teman di luar negeri, di siang hari, di sana malam hari gitu. Kita di Indonesia, mereka di Amerika, segala macem. Jadi, kita bisa nge-reach out ke seluruh belahan dunia, dalam satu tempat doang guys gitu. Itu mungkin benefitnya kali ya, Kak, selama pandemi gini ya. Kita juga belajar toleransi, Vin, soalnya, kadang kan yang kamu bilang tadi, bener-bener, time zone-nya kan beda banget ya. Jadi, kadang aku kayak kita teman-teman yang Asia yang ngalah, oke, jadinya kita rapatnya malam, jam 9, jam 10, jam 11. Aku pernah bahkan rapat jam 12 malam, kalau nggak salah. Tapi, lain kesempatan, gantian. Mereka yang harus rapat malam-malam, kitanya yang normal jamnya. Jadi, belajar ya harus saling mengerti gitu lah ya. Bagus banget sih, Kak, kalau menurut aku untuk self-development ya. Jadi, kita bisa kerjasama juga dengan berbagai orang, berbagai latar belakang. Terus, apalagi kalau offline ya, sebenarnya kalau offline pasti lebih asik lagi ya, Vin. Kita bisa lebih join. Malah, apa ya, ngerasain fakultas kedokteran hewan di luar negeri tuh kayak gimana sih gitu ya. Tapi sayang aku juga belum pernah nih ikut yang offline. Kita doain ya, semoga pandeminya cepat selesai. Kita bisa ikut IFSA offline kelihatannya. Ya, aku juga dengar ya dari cerita-cerita kakak-kakak tingkat aku yang ikutan acara IFSA offline. Mereka tuh emang seru banget, seru banget. Kita bisa kumpul-kumpul, kita tukar makanan gitu dari Indonesia. Kita kasih tempe, mereka kasih nachos. Terus, wah pokoknya intinya kita benar-benar bertukar budaya, guys. Kita belajar bahasa baru gitu, gimana cara ngomong halo gitu dalam bahasa Perancis, gimana ngomong halo dalam bahasa Jepang. Pokoknya mantep lah. Pengen banget ya, Vin, kegiatan offline ya ampun. Bener-bener, aku gak sabar nunggu sih sebenarnya sih kak. Aku tuh dulu pernah sebenarnya ikut offline, tapi kegiatan yang IFSA Indonesia, pas yang temen-temen IFSA Jepang exchange ke Indonesia. Mereka dateng, terus aku jadi buddy, setemenin mereka jalan-jalan gitu. Itu satu-satunya cara offline ku, so far. Semoga oke lah, kita ke depan ayo kita berangkat ya. Ikut Simpo Congress. Ayo, siap. Ya, berangkat ayo juga ya, kak. Ayo, ayo. Boleh, boleh, boleh. Itu sih, ke duarannya seru banget ya, sumpah. Jilai lah, COVID cepat hilang. Nah, penonton dan pendengar, ketarik nih buat berpartisip pasti. Tapi, sebelumnya udah tahu cahadapannya bunyi. Nah, terutama buat mahasiswa baru yang belum begitu familiar sama IDLC. Nah, kalau begitu, mumpung kita lagi bareng sama ahlinya, kita bisa minta tolong dong jelasin gimana saya daftar kegiatan-kegiatan tadi. Nah, mungkin Arvin dulu nih, bisa jelasin secara nasional. Oh, oke. Mungkin aku jelasin ya secara nasional dulu gitu ya. Oke. Pertama, satu hal terpenting yang kalian harus lakuin adalah follow Instagram Yimakahi, terus pantengin Facebook, pantengin OALINE, jadi kalian nggak ketinggalan kalau misalkan ada acara IPSE yang menarik, guys. Kayak contohnya, Kak Marin bilang kan, ya waktu itu IPSE, Animal Welfare Week, itu tuh sangat menambah insight gitu ya, soal kesejahteraan hewan gitu. Terus langkah kedua adalah kalian mengirimkan aplikasi kalian ke email pbbmakahi.yahoo.com Nah, setelah kalian email kita, kita bakal reply kira-kira ya sesuai jam kerja ya. Jam 7 pagi sampai jam 8 malam, kita bakal reply. Terus selanjutnya, follow interaction dari kita. Kalau misalkan kita nyuruh ini, 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 mohon diikuti, jadi biar kalian proses mendapatkan acara yang itu lancar, terus jika kalian sudah keterima, jangan lupa nih, untuk kasih tau kita lagi. Jadi, kita bisa bantu, bisa fasilitasi, kalau misalkan ada kesusahan, ada misalkan kurang ini, kurang itu, tim PR bakal happy to help lah pokoknya, buat kalian. Itu, Kak. Mungkin dari Kak Mari nih, secara internasional, gimana sih cara join gitu, daftar acara IVSA? Oke, bener banget ya kata Arvin ya, aku mau nambahin dikit. Teman-teman tuh jangan lupa, kalau mau join acara IVSA, itu selalu kontak teman-teman pbmakahi, terutama di PR ya. Kenapa sih? Karena teman-teman PR inilah yang bakal bantuin teman-teman, buat selama proses daftar nih, ke acara IVSA. Kayak dulu aku pas masih, baru pertama kali daftar kan masih clueless gitu ya, kayak bingung abis ini, langkahnya apa sih terus, apa sih yang harus aku lakuin? Nah, itu teman-teman PR lah yang bantuin aku, ngejawabin pertanyaan-pertanyaanku yang bingung, yang clueless itu. Jadi, jangan lupa kontak teman-teman PR, karena mereka pasti bakal sangat, dengan tadi yang happy to help ya, buat temenin teman-teman, buat temenin teman-teman nih, pas selama proses daftar di IVSA. Dan, biar teman-teman PR juga tahu, teman-teman PB juga tahu, siapa aja sih nih yang pengen join ke IVSA, biar bisa tahu nih, bisa ngasih apresiasi lah ya, ke teman-teman yang punya semangat buat daftar ya. paling pertama, saya mau nambahin Kak, boleh-boleh. Kayak, kemarin ya, ada yang dapat, beasiswa guys, beasiswa di, FSA Courtship Grant, nah, terus, karena dia kasih tahu ke kita, kita bisa apresiasi lewat, post di, Instagram Imekahi, gitu, kan, lumayan gitu kan ya, wah, keren gitu. Wajahnya terpampang ya, di Instagram PB Imekahi. Emang kebanggaan sih. Wah, kebanggaan. Gitu ya, jadi jangan lupa teman-teman, kalau ikut acara FSA, saya selalu kontak teman-teman PB, terutama di PR, biar asik dah. Terus, tadi, itu kan udah secara di Indonesia-nya ya, di PB Imekahi-nya ya. Betul. Di IVSA, tadi Arvin suruh follow PB Imekahi, Instagram, OA Line, Facebook, aku juga mau suruh follow nih teman-teman. Kalau pengen update-an terbaru, soal kegiatan IVSA, teman-teman bisa juga, follow Instagram IVSA, follow Facebook IVSA. Kalau Instagram-nya, at IVSA underscore global. Selain itu, teman-teman juga bisa follow Instagram Standing Committee, dan alumni network dari IVSA ya. Kenapa sih? Karena di akun-akun social media ini, informasi terbaru mengenai acara IVSA itu, bakal di-publish. Jadi, tentang acaranya apa, ngapain aja, butuh orang apa, terus daftarnya gimana, deadline-nya kapan itu, selalu di-publish di Instagram-instagram, atau social media tersebut. Makanya jangan lupa dipantengin. Dan biasanya teman-teman PB Imekahi juga selalu gercep buat di-repost, atau bikin post baru ya, untuk kasih tahu teman-teman ada acara apa. Nah, biasanya kalau acaranya IVSA itu, paling sering tuh kalau daftar itu adalah isi G-form ya. Isi form tentang standar nama, dari IVSA MO, IVSA yang apa, terus angkatan segala macam. Dan tergantung kegiatannya, biasanya ada juga isi tentang motivation, kenapa daftar acara ini gitu, terus pengen posisi apa, misalnya daftar jadi komiti gitu. Jadi, teman-teman yang pasti harus baca ya, di postingannya itu, yang diminta tuh apa aja sih buat daftar. Dan kalau misalnya masih bingung, bisa langsung kontak sosial medianya IVSA, atau juga tanya teman-teman PR ya, tanya teman-teman PR IVSA Indonesia, juga pasti dengan tenang hati menjawab gitu. Jadi, kalau di sum up, yang pasti teman-teman pantengin Instagram, atau sosial medianya dari IVSA, dari PBI Makahi, lu kalau udah kirim email nih ke teman-teman PR, lu kalau udah nanti dibahas sama PR, dikasih tahu linknya, terus tentang apa aja next step-nya, baru setelah itu daftar ke yang di IVSA Global-nya. Gitu. Iya, betul-betul. Kak, aku mau nanya nih, kan kita udah tahu cara daftarnya, gimana keasikan, keseruan, benefit-nya. Nah, nah kira-kira nih, kalau menurut kakak, apa sih pengalaman paling berkesan, begitu kakak ada di IVSA gitu, selama mengikuti acara-acaranya, atau mungkin ketemu itu cowok-cowok ganteng gitu ya. Aduh, rahasia itu rahasia. Oke, oke. Iya, boleh-boleh kakak. Buat pengalaman yang berkesan ya, sebenarnya, aduh kalau ditanya, berkesan tuh banyak banget ya, meskipun online tetap berkesan ya. Kalau aku ya, selama jadi delegate ya, pertama di SIMPO Kongres, pastinya tuh yang sebenarnya yang paling berkesan tuh, nomor satu ya, delegate Indonesia-nya. ketemu teman-teman dari FKH lain yang beda-beda, terus temenin. Kan biasanya kalau SIMPO Kongres gitu, karena mostly, pas online ini ya, karena mostly ngikutinnya biasanya, UTC plus satu, atau bahkan UTC jamnya. Jadi biasanya kan kalau di Indonesia tuh, jadinya malam ya, kayak sampai jam 12 malam, pernah pas itu sampai jam 3 pagi. Tapi tuh, pas di grup sama teman-teman dari FKH di Indonesia, dari teman-teman PBI Makahi, teman-teman dari PCI Makahi, dan segalanya tuh asik gitu loh teman-temannya. Kayak itu pasti jadi bikin Kongres berkesan dengan segala kelucuannya gitu ya. Kayaknya ketemu Arvin sama Ayu juga nih, bikin seneng kayak, aduh dapet teman baru dari FKH lain. Masih banget. Betul, walaupun kita offline gitu kayak, kita ngeliat layar, tapi kita masih bisa keep in touch gitu ya, di grup-grup kita, terus kita sharing-sharing, eh itu misalkan ada kakak yang ganteng gitu ya, di FKH gitu. Arvin biasanya nge-share gak sih, yang ganteng gitu ya? Enggak, aku yang ganteng. Oh bukan. Aku share-nya yang ganteng, Kak. Kayak bisa seru gitu ya, kalau misalnya bingung, ini lagi ngapain sih sebenarnya acara gitu, teman-teman dari grup, ngasih tau ini tuh lagi gini gitu. Terus kalau ada yang lucu, terus kelewatan dijelasin ulang. gue kayak langsung back up banget ya, kalau di grup-grup kita. Betul, betul. Kalau pengen tau, join guys acaranya. Nanti invite ke grup delegate, terus rasakan keseruan di grup delegate. Iya betul, misalkan kayak, ada yang bingung gitu ya, Kak, ini dia ngomong apa sih kok, cepet banget, aku gak bisa keep up sama bahasa Inggrisnya, gitu kan. Kan aksen-aksen di berbagai negara tuh beda gitu kan. Ada yang aksen Indonesia, ada aksen India, aksen orang Inggris, orang Amerika, gitu. Beda-beda kan. Dan kita kadang tuh kurang bisa keep up, gitu kan, dengan aksen mereka. Terus, masih banyak ya sebenarnya pengalaman yang paling dulusan. Apalagi ya, oh, kalau yang offline yang tadi aku bilang, kan aku cuma ikut satu ya, yang teman-teman IVSA Jepang datang ke Indonesia ya. Kalau yang berkesan tuh ya, dari offline itu adalah, ngajak mereka jalan-jalan ke Malioboro. Aku kan UGM, jadi di Jogja kan. Terus, ngajak mereka jalan-jalan di Malioboro, naik beca kan. Lucu gitu, liat lah kayak mereka kayak terus ke Sima, dengan segalanya gitu, kayak asik gitu. Terus, ya, jadi sedih, nah kan harusnya tuh, kita yang balik ke Jepang kan, kan exchange namanya kan. Cuma, karena corona, karena pandemi, jadi kita gak jadi ke Jepang. Sedih ya, gak apa-apa. Noga kita doain online, eh offline kok, online, offline. Terus, apa ya, paling berkesan online, banyak sih. Soalnya, aku tuh, kan suka banget ya, ketemu sama orang baru gitu, kayak connect sama orang baru gitu. Jadi, pas selama aku, pertama di Skow tuh, aku punya, jadi punya banyak temen baru kan, temen-temen yang bisa diajak ngobrol, diajak diskusi, diajak julid gitu. Julid sama orang luar juga bisa gitu. Gak boleh, gak boleh. Itu mengajarkan yang buruk ya, gak boleh, gak boleh. Menjulidin yang bagus gitu. ngomongin hal-hal bagus. Lalu gitu lah ketemu, kayak, ketemu orang yang, ternyata kalau dari, negara ini point of view-nya gimana, kalau dari kita gimana gitu. Asik banget deh. Terus, apalagi, oh, satu lagi deh, banyak banget ya berkesan, karena emang seru semua, aku sampai bingung milihnya. Satu lagi deh. Aku dari semua loh, Kak. Iya, pasti pada ngerasain juga deh. Pas aku exchange sama AVSA Mumbai, itu tuh, the legis dari India, dari Mumbai itu, banyak yang jago nari, jago nyanyi gitu loh. Jadi, pas lagi acara, pas lagi di akhir nih, udah kayak, di akhir gitu, ada yang nari, ada yang nyanyi, terus kita juga diajarin narinya gitu loh, kayak, wah, keren banget. Kayak, aku kayak, aku gak bisa apa-apa gitu, tapi kayak, wah, keren banget. jadi emang, seru-seru banget deh, apalagi offline ya, aduh pengen offline. Pokoknya, online aja udah seru. iya kali ya, Kak. Online aja udah seru. Betul, betul. Kak, mungkin aku mau nanya gitu ya, kira-kira, Kakak masih keep up gak, sama temen-temen, yang di internasional tuh, mungkin sehari-hari kayak, how are you, gimana keadaan kamu hari ini, terus curhat mungkin gitu, soal mental health, terus perpuliahan, atau gimana, kira-kira masih gak sih, Kak? Kalau aku sih masih keep up ya, terutama kalau temen-temen di Skow, aku masih sering keep up ya, ngomongin banyak hal gitu. Aku juga masih keep up, sama temen-temenku, pas exchange, pas exchange online, ngobrolin hal-hal seru, kayak aku, biasanya tuh, paling sering ngomongin soal white life, karena kan aku suka, ngomongin soal white life ya, satu aliar, nah kita ngomongin tentang, satu aliar di negara, gimana, di negara aku gimana, dan kita kayak janji-janji, pokoknya kita harus ketemu, gak mau tahu gitu. Jadi emang, bukan cuman kayak professional gitu ya, di FSA, kita juga bisa beneran ketemu temen baru, yang asik jadi best friend gitu ya, kayak temen-temen, gak cuman internasional ya, temen-temen Indonesia juga, aku jadi sering ngobrol, sama temen-temen, apa, FKH lain gitu loh, kayak, meskipun gak pernah ketemu, kayak kita ini kan gak pernah ketemu ya, sebenernya offline ya, tapi jadi seru gitu loh, sering ngobrol, gitu loh, pokoknya asik lah, aku setuju sih sama kakak, aku juga kemarin exchange kan, sama bunis itu di Jerman, ya aku juga masih keep up sama mereka, mereka nge-follow Instagram aku, aku follow Instagram mereka, terus kadang ya, mereka suka ngirimin ini guys, kayak story gitu ya, di Instagram, kayak, hai Vin, aku lagi disini loh, gini-gini-gini-gini, makanannya enak nih, terus kalau enggak, lagi ke universitas mereka, terus kayak, mereka update, kayak, eh Vin, ini universitas kita loh, gini-gini-gini-gini, dan ada nih fun fact nih ya, mungkin yang di Indonesia gak ada, jadi mereka ternyata, kalau misalkan ke universitas guys, itu tuh bisa naik kuda, dan ada tempat parkirnya sendiri, gitu, jadi nanti di tempat parkir kuda ini, nanti kudanya digrooming, dikasih makan, pokoknya di servis abis deh, jadi gak cuman ditinggalin gitu doang, seharian ya, kita belajar. Iya sih, bener banget, kayak, kita kadang kan pasti ngobrolin soal, kalau di Indonesia gini, kalau di tempatmu gimana gitu kan, terus jadi kayak, wah ternyata di sana kayak gitu, gitu, seru banget. Aku dengerinnya jadi, kayak punya besti internasional gitu. Mulai jadi, dari nasional dulu gitu, jadi besti Arvin gitu. Oke, besti. Oke, berarti, tadi kan kita udah bahas secara daftar ya, nah terus, kalau gitu nih, mungkin karena banyak yang tertarik imutan, otomatis, kita tuh ada seleksi. Nah, kalau gitu bisa bagi tips and trick gak, dari Mbak Marin, dan juga Arvin, untuk lolos seleksi itu, dan jadi delegate, untuk kegiatan-kegiatan Indonesia tadi. Oke, tips and tricks, jadi delegate ya. kalau dari aku pribadi nih, langkah paling pertama, paling dasar adalah, punya niat dan keberanian. Kenapa? Karena kita, suka insecure kan, kayak, aduh, takut, gak terima, aduh, takut, gak bisa, takut apa gitu, jangan takut gitu. kalau emang teman-teman tertarik, dan pengen coba aja gitu, yang penting punya niat sama berani, berani coba, berani daftar, itu yang paling pertama, paling utama. Karena kan kalau emang teman-teman Ujah punya niat, pasti, di selanjutnya bakal lebih, apa ya, kayak lebih semangat gitu ya, jadi yang pasti pertama, harus punya niat dan keberanian. Dan, untuk jadi delegasi sendiri, biasanya itu, terutama kayak simposium sama Kongres, dan juga mungkin spending committee, dan sebagainya ya, itu pasti biasanya isi motivation letter. Nah, motivation letter ini, adalah salah satu kunci yang utama ya, buat keterima di acara gitu. Kalau dari aku pribadi ya, tips yang paling pertama tuh, motivation letter itu harus unik, harus berbeda. Motivation letter itu harus menunjukkan, kalau kita tuh, paling menarik gitu, kita tuh unik, kita menarik, yang bikin eye-catching gitu lah ya, kayak pas ngeliat kayak, wah ini orang menarik banget nih, kayak asik nih kayaknya gitu. Tapi, yang pasti tuh, jangan melebih-lebihkan gitu, jangan, cuman karena pengen bikin motivation letternya, jadi menarik, dan asik, dan keren gitu, jadi gak nulis yang, sesuai sama diri kita gitu. Jadi, pokoknya di motivation letter itu, kita tuh harus, apa ya, true to ourselves gitu, harus, emang yang kita tulis tuh, apa adanya, sesuai kita lah gitu ya, menunjukkan kita yang sebenarnya. Nah, yang bisa dimainin itu adalah, kata-katanya gitu, diksi pemilihan kata kita, gimana sih kita bisa bikin motivation letter kita tuh, pemilihan katanya yang gak keren juga, maksudnya ya, lebih menarik gitu ya. Nanti mungkin kayak Arvin bisa kasih tipsnya ya, kayak pernah, dikit-dikit ngomong di IPSC class ya, kayaknya ya. Betul, betul, betul. Biasanya tuh kalau daftar kayak kegiatan itu, misalnya mau daftar jadi standing committee, jadi IPSC official, dan segala-galanya, daftar simpo, daftar kongres itu, pasti ada motivation letter. Nah, ya, motivation letter, jadi penting banget. Mungkin dari tim PR, kita punya beberapa tips ya, yang mungkin bisa ngebantu kalian. Kalau dari aku, yang pertama itu, kalian harus tahu, programin dengan benar gitu. Jadi, kalian tahu tujuan kalian, ikutin acara itu, nanti kalian bisa masukin tuh, kayak, oh, aku interest nih, dengan animal welfare. tujuan aku, buat mengedukasi teman-teman aku, di fakultas aku, biar mereka lebih aware gitu. Soal, kesejahteraan ewan, oh, kita harus sayang sama kucing, kucing jalanan jangan ditelantarkan, gitu, contohnya ya. Terus, yang kedua, buat sesimpel mungkin, dan jelas gitu. Kalian harus, perhatikan juga ya, grammar, funktuasi, tadi juga kata Kak Marendiksi, itu penting banget. Kalian jangan, ngebuat, jadi, ngebazir kata-katanya, simple, clear, dan orang tuh, enak gitu bacanya. Kayak kalian tuh, ibaratnya, satu-satunya yang spesial, dan, kalian tuh harus diterima, gitu guys. Terus, kita harus be true to, ourself, jangan bohong. Karena, ketahuan ya Kak, ya kalau misalkan kita terlalu, melebih-lebihkan gitu. Jadi, yang bener-bener aja gitu, kayak misalkan, oh, aku ini mahasiswa, kedokteran hewan, tahun berapa, gini-gini-gini, aku punya pengalaman, organisasi ABCDE, terus, aku aktif, di acara-acara, himpunan profesi, aku ikut webinar ini itu, gitu. Jadi, orang juga interes, oh, kamu tuh aktif, dan kamu worth it, gitu, buat ikut acara, IPSA, gitu. Terus, ada lagi ya, yang aku sering hadapi, gitu ya, kadang, ada beberapa motivation letter, menetapkan, batas limit dari, kata-katanya, gitu ya, kalau, kalau gak salah, antara 500 sampai 1000, kadang, karena kita kasihkan, gitu ya, jadi akhirnya kita buat, biografi kita sendiri, malah lebih, jadi bikin SI, jadi bikin SI, bukan motivation letter, betul banget, itu jadi, gak usah kalian ceritain, pengalaman kalian dari TK, gitu, kalian masuk SD, SMP, gak usah, gak usah, jadi, yang kira-kira penting aja, dan, pembaca itu juga, tertarik, dan, merasa kalian, the special one, gitu ya, ibaratnya. Iya, tambahan juga ya, kalau melihat motivation letter, misalnya, mau ngasih pengalaman, gitu, yang nyambung, ntar jangan, mau daftar, apa ya, misalnya, kongres AVSA, malah pengalaman yang ditulis, ikut marching band, gitu kan, kayak gak nyambung, gitu ya. iya, iya, jadi, harus diperhatiin, gitu ya, biar inline, sama acaranya, gitu. Terus, mungkin yang ini, terakhir, gitu ya, tips and trick, dari anak PR, kamu, gunakan, kata-kata, yang kira-kira, jangan terlalu, langsung, gitu, maksudnya, aku terlalu langsung, apa, misalkan kamu, pengen deskripsiin, diri kamu, seorang yang, ambisius, gitu, kamu tulis tuh, di ininya, motivation letternya, oh, aku ambisius, nah, kalau menurut aku jangan, kalian describe lagi, kalian elaborate, itunya, aku ambisius karena kenapa, oh, aku, aktif nih, di keorganisasian, universitas, gitu, aku aktif, ngelakuin, pengabdian masyarakat, segala macem, jadi, describe ambisius, sedetail mungkin, jadi, orang, nggak ngebaca kayak, ah, dia ambisius, ah, yang lain juga, gitu kan, kesannya general, gitu, jadi, coba, kalian buat lebih detail, kenapa kalian ambisius, apa yang membuat kalian berbeda, jadi, ya, balik lagi kata aku, pembaca tuh, kalau mikir, oh, nih anak, the special one, yang harus aku terima, paling itu sih, kalau dari TPR, mungkin dari Kak Marina, intinya tuh, kalau motivation letter yang pertama, yang pasti harus, yang tadi, stay true to ourselves, karena, motivation letter itu menggambarkan diri kita, maka dari itu, motivation letter yang kita tulis, haruslah, menggambarkan diri kita apa adanya, yang kedua, harus tetap singkat, padat, dan jelas, kenapa? Jadi, tetap harus singkat, jadi jangan berteletele, tapi jangan sampai, karena terlalu singkat, jadi, nggak jelas, gitu, kayak tadi, cuma bilang, aku ambisius, contohnya apa, kamu ambisius, gitu ya, jadi, jangan lupa, meskipun dibikin singkat, tetap jelas ya, dan yang pasti, jangan lupa juga, buat ngecek tentang, spelling, grammar, maksimal, berapa kata, itu juga penting buat dicek, jadi, jangan sampai, misalnya diminta, 300 kata, tapi nulisnya malah 500, gitu, jadi, dicek semuanya, dipastikan kalau udah sesuai aturan, gitu ya, buat motivation letter, dan mungkin teman-teman nih, kalau misalnya butuh, saran, atau, masukan gitu, jangan sungkan-sungkan, buat tanya kakak-kakaknya, yang udah pernah, punya pengalaman nih, buat join, atau, teman-teman PRC, gitu kan, pas daftar juga biasanya, kalau teman-teman nanya, pasti dengan senang hati, bakal di-share nih, kenapa, apa sih tipsnya, atau, kalau motivation letter kaku kayak gini, gimana ya, gitu, jadi, jangan sungkan untuk bertanya, kalau misalnya, emang teman-teman butuh saran, gitu. Iya, aku setuju banget sama kakak, jangan sungkan buat nanya, karena, jujur, dari semua motivation letter aku, itu bukan, aku buat dari nol sendiri, aku minta, saran-saran nih, dari kakak-kakak yang berpengalaman, eh kak, gimana sih, kok kakak bisa, masuk sini, masuk situ, jadi, ya, perkaya, mindset kalian, so, motivation letter kalian bakal improve sih, itu dari aku. Bener, aku sampai sekarang pun tetap, buat, misal aku isi motivation letter, atau isi form, aku pasti, nanya temen-temenku, atau nanya kakak-kakak, gimana nih, menurut kakak, atau temen-temen, punya ku, apa yang bisa di-improve, gitu, jadi jangan takut untuk bertanya. Kak, mungkin kita udah banyak nih, ngobrol-ngobrol, tadi kan soal, bagaimana daftar, kira-kira keasikannya gimana, benefit-benefitnya gimana, acara-acaranya gimana, nah mungkin buat, yang para pendengar nih, ya kakak, sekiranya, dari kakak, ada nggak sih, kalimat-kalimat, buat memotivasi, gitu, yang mungkin kakak pegang, gitu ya, dari awal kakak merintis, ini, di IVSE. Kalau motivasi, kayaknya, hal yang sama tuh, udah aku sebut berulang kali ya, di podcast ini, yang pertama itu, berani mencoba, berani memulai, karena kalau kita nggak pernah mulai, kita ya nggak bakal, sampai ke titik akhir, jadi, yang pertama pasti, jangan takut buat mencoba, atau memulai, pasti selama mendaftar, kayak pengen ikut acara, pasti ngerasa nih, aduh, aku takut nggak keterima, atau, aduh, aku takut nggak ngerti bahasa Inggris, atau gimana, gitu, jangan takut, karena teman-teman yang lain, juga support, dan kayak, kita pasti bisa, gitu, kayak aku juga, dulu pas awal-awal, pasti kayak insecure, aduh, aku takut nggak keterima nih, aduh, aku takut, aku udah daftar, terus gagal, nggak diterima, gitu, karena, kalau kata-kata bijak ya, semua kesuksesan kan berasal dari kegagalan, ya, karena emang bener sih, bener, karena, kalau misalnya nih, aku juga pernah nggak keterima delegate, tapi, dari situ aku belajar, oh, kayaknya berarti motivation writer aku kurang, gimana nih, oh, berarti, aku isinya kurang gimana, dari situ aku belajar, next time, kalau aku menjadi delegate, apa yang aku harus lakuin, gitu ya, yang pasti yang pertama, jangan takut untuk memulai, dan mencoba, gitu, terus, yang kedua, kalau soal takut, biasanya kan, kalau tentang event internasional nih, takutnya, nggak paham, bahasa Inggris, atau gimana ya, nah, kalau, aku pribadi tuh merasa gini, jadi, misalkan kita kalau di Indonesia, bahasa Indonesia, itu ya, bahasa utama kita ya, bahasa Inggris tuh bukan bahasa utama, lu misalnya, di negara lain, kayak misalnya di Eropa, ya, misalnya di Perancis, ya, bahasa utamanya Perancis, bukan Inggris, gitu, jadi, jangan ngerasa Inggris kita jelek, gitu, karena ya, emang bukan bahasa utama kita kan, dan, emang, tiap negara itu punya aksen yang beda-beda, dan, emang mungkin awalnya agak susah ya, buat paham, atau gimana, tapi, teman-teman IFSA itu sangat welcome, dan sangat, kayak, sangat membantu gitu lah, kayak misalnya nih, temanku ngomongnya kecepatan, jadi, aku nggak paham, dia ngomong apa, aku tinggal minta, boleh tolong diulang nggak, aku nggak paham, gitu, terus nanti diulang, gitu, jadi, jangan takut deh, pokoknya, kalau soal bahasa Inggris, karena kita semua tuh, di IFSA tuh sama-sama belajar, gitu, di awal, pasti, kayak misalnya, contoh tadi yang aku jelasin, di Simpohama Kongres, kalau kita nggak paham, teman-teman, di Legit Indonesia, biasanya pasti, dengan senang hati, bantuin ya, translate, atau gimana, ya, ya, betul-betul, terus, aku, aku kerja di Skow, itu aku ketemu, dari berbagai, dari Amerika ada, dari Eropa ada, dari Afrika ada, dari Asia ada, dan, kadang tuh emang, karena aksena beda banget ya, sama Indonesia, jadi, kadang harus mikir keras, tapi, sama kelamaan, pasti udah terbiasa, gitu, jadi, pokoknya kalau soal bahasa Inggris, jangan takut deh, kita bakal belajar bareng-bareng, gitu, terus, mungkin Alvin mau nambahin dulu nih, ada nggak, motivasinya nih, dari Alvin, aku mau nanya kali, kayak, kita, kalau misalkan ikutan AVC gitu kan, harus punya ini nggak sih, Kak, Tufel bagus, itu kayak, 600 ke atas, atau mungkin IELTS, di atas 8, kira-kira harus gitu nggak sih, Kak? kayak daftar beasiswa ya, ada cara-cara, enggak kok, kalau daftar FSA, nggak ada, isi form itu, tulisan IELTS minimal 8, enggak kok, tenang aja, karena emang beneran, belajar bareng gitu, kayak, santai aja, nggak usah terlalu takut, karena yang tadi aku bilang, kayak, banyak negara ya, emang bahasa Inggris, bukan bahasa utamanya, jadi nggak bakal ada yang, kayak, ngetawain kamu, atau bilang Inggrismu jelek, bilang, kamu kayak nggak bisa ngomong Inggris, nggak ada kok yang kayak gitu, malah kayak, selama ini aku ngomong, tuh nggak ada yang pernah bilang, kayak, aksenku lucu gitu, atau apas aku ngomong, diketawain, atau misalnya, pas lagi ngomong, aku lupa katanya, nggak pernah diketawain gitu, malah, malah dibantuin gitu, dibantuin ya, oke, mungkin kalau kita minta, aku justru sering minta input, sama temen-temenku, kayak, misalnya aku bikin caption, ini grammar-nya gimana sih, apa yang kurang, kayak gitu kan justru malah, jadi improve diri kita ya, malah, makanya tadi aku bilang, bahasa Inggris aku malah, jadi nambah gitu, pengalaman dan kemampuannya gitu, mungkin kesimpulan dari aku, orang-orang di IPS itu, toleransi penuh gitu ya, iya, friendly-friendly juga, jadi jangan takut, karena mereka juga paham, bahasa Inggris tuh, bukan bahasa sama kita gitu, jadi nggak usah takut lah, ya itu, satu, jangan takut gitu ya, mungkin aku mau nambahin, karena gimana ya, kalau menurut aku, ya kita hidup cuman sekali, seumur hidup gitu ya, dan dunia ini luas gitu, luas kayak, bukan di Indonesia aja, bukan di kota kalian aja, bukan di kamar kalian aja, kalian harus ngejelah aja, satu dunia, dalam satu umur hidup kita, yang dikasih Tuhan guys, jadi kalau menurut aku, don't be a big fish, in a small pond, be a big fish, in the ocean world gitu ya, jadi, kita bisa nge-explore semuanya, kayak sampai ke palung-palungnya gimana, samudera ini, samudera itu, benua ini, benua itu, gimana ya, biar kita juga, hidup tuh, nggak flat-flat aja, ya nggak sih Kak? Bener, karena, jadi banyak benefitnya gitu loh, kalau kita takut, kita nggak akan ngerasain benefit itu kan, tapi kalau kita udah, pengen coba, memulai, akhirnya bisa join, malah pasti ngerasain deh, benefitnya apa, mungkin aku mau sedikit, tambahin dikit ya, jadi tuh, tadi kan kita udah ngomongin, soal benefit-benefit ya, terus aku juga, kita kasih, motivasi lah, ngajak teman-teman nih, join FSA, yang aku mau tambahin nih, yang aku pegang sampai sekarang, dan mungkin teman-teman yang, dari, FSA Indonesia pegang sampai sekarang, yang harus diingat adalah, ketika kita udah masuk ke FSA, yang kita bawa tuh, bukan nama kita pribadi ya, bukan cuman aku bawa, bukan cuman nama Martina Marina, tapi aku juga bawa, nama kampusku, aku bawa nama FKUGM, aku juga bawa nama FSA Indonesia, jadi, ketika emang udah join, misalnya ada, jadi anggota komiti, atau jadi FSA official, atau, jadi apapun lah, ingat kalau kita, membawa nama baik, negara kita, kita bawa nama baik Indonesia, gitu, jadi, jangan sampai ketika sudah diberi, kesempatan, dan kepercayaan, untuk berada di posisi, dan memegang tanggung jawab, sekecil apapun, atau segede apapun, kita malah gak komit, dan cuman, kayak, wah keren, aku keterima, gitu, cuman, wah keren, aku keterima nih, aku bangga, aku ikut acara internasional, gitu, tapi setelah itu, udah gak ngapa-ngapain, gak boleh gitu ya, jadi, kita ketika sudah dapat tanggung jawab, kita harus komitmen dengan tanggung jawab yang diberikan, karena, ya tadi balik lagi, kita, yang kita bawa tuh gak cuman nama pribadi, gitu, harus diingat nih. Ya, inget tuh, guys, kata Kak Marin ya, jadi, karena kita proud of Indonesia, kita bawa nama Indonesia, ya, kita harus mengharumkan juga, gitu, di nama internasional, mungkin gini kali ya, yang terakhir, aku mau nanya ke kakak, tadi kan kakak bilang, kakak membawa nama, nama kakak sendiri, nama universitas, nama orang tua kakak, nama Indonesia, bahkan malah ya, nah, mungkin beberapa dari kita bakal mikir, aduh, kita membawa nama-nama itu, kayaknya berat banget nih, nah, kalau menurut kakak, itu gimana kita bisa cope with that, kita bisa, gimana ya, lancar gitu, dalam menaungi beban-beban nama itu. Kalau aku ngerasa, kalau soal ini tuh, mulanya tuh bahkan sebelum kita daftar, gitu ya, yang pertama tuh, kita harus tahu, kemampuan diri kita, seberapa, gitu, jadi jangan sampai, misalnya aku daftar jadi presiden, presiden IVSA, gitu, kayak, aku kan tahu, kayaknya aku gak bisa memberikan komitmen waktuku, mungkin gak bisa full ya, jadi, aku yaudah, aku gak daftar jadi presiden, gitu, karena aku emang gak bisa komitmen, yang pertama itu, jadi, ketika kita udah tahu nih, oh, aku kayaknya mampu memberikan jemku segini, aku kemampuannya apa aja, skillsku apa aja, jadi, gak salah ke posisi yang memang sesuai, sama diri kita, jadikan nanti pas, kita emang udah tahu tanggung jawabnya apa, dan kita tahu, kita yakin, pastikan, yaudah gitu, jadi bisa sanggup untuk menjalankan, yang pasti menurut aku, paling pertama itu, dan mungkin, kerasannya berat ya, aduh, bawa nama Indonesia, bawa nama fakultas, gitu ya, tapi, sebenarnya, kalau emang dari awal, kita udah punya niat, dan niat kita baik, pasti, bisa dijalankan, gitu loh, yang penting kita tahu, komitmen apa aja, yang harus kita berikan, ketika kita join, dan, yaudah kemampuan kita, segitu yaudah oke, gitu, tinggal dijalankan aja, yang penting itu, sama ini, satu lagi aku nambahin dikit ya, intinya, kalau teman-teman bingung, teman-teman butuh saran, jangan sungkan-sungkan, buat chat, ke kita-kita semua, di PRC, di PBMK, kakak-kakak yang udah, banyak pengalaman, di FVSE, jangan sungkan, buat nge-chat, dan minta saran, minta bantuan, karena, disini tuh, kita sangat, welcome, dan justru kita seneng banget, kalau kayak, ada teman-teman yang pengen aktif, di FVSE, ada teman-teman yang pengen join, seneng banget kan, kalau ada yang kayak, di Indonesia banyak tuh, rasanya kayak, wah keren banget kan kita, jadi, jangan pernah takut, buat nge-chat, untuk nanya gitu, jangan pernah takut. Aku juga ada kebanggaan sendiri, kakak, pas lagi ngeliat nih ya, email-email di PR yang masuk, wah rame nih, yang ngedaftar, aku jadi kayak, wah, ternyata, mereka antusias, gitu, mereka antusias buat, bawa nama Indonesia, terus, mereka pengen nunjukin, kalau misalkan Indonesia tuh, wah the best deh, bener keren deh pokoknya, ayo, semangat ya teman-teman, ditunggu nih, aktifannya. Terima kasih nih, Mbak Marin sama Martin, nah teman-teman, jangan minder lagi ya, tapi kayaknya udah dikasih saran, dan kalian tuh, cuma hidup sekali nih, YOLO, you only need arms, jadi, jangan takut coba guys. Oke, banyak banget sih, kita udah sampai di akhir aja. Terima kasih saya lagi, buat Mbak Marin, dan Artin, yang udah ngasih banyak informasi, seputar IDSA, di mana, kita tadi udah ngebahas mulai dari, apa itu IDSA, kegiatannya apa aja, terus, keseruan dan benefit, dari metodinya, kemudian, cara daftar, decentric, sampai terakhir tadi, kita juga membahas tentang, motivational words, sama cara berkomitmen, dari Mbak Marin, dan juga dari Artin. Nah, bagi pendengar dan penonton, ditunggu partisipasinya, pada kegiatan, akhirnya mendatang ya. Sekian dari kami, aku Ayuwe, aku Arvin Wiratama, pamit ungu diri, jangan lupa, nantikan episode, episode podcast selanjutnya, yang nggak bakal kalah menarik. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.